Inggris bantai Malta, Herikin cetak secara Arsenal resmi lepas 13 pemainnya Jerman tumbang dikandang Polandia Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Tottenham telah memutuskan untuk tidak mengontrak Clement Lenglet secara permanen Yang berarti dia akan kembali ke Barcelona Pelatih baru Spursiani Enx Postekoglu Yang telah membuat keputusan bahwa dirinya tidak akan memasukkan Lenglet ke dalam squad Lenglet juga tak punya masa depan di Barcelona Asalnya, ia adalah salah satu pemain yang berpenghasilan tinggi Penting bagilah Azul Granat untuk mencarikan Lenglet klub baru pada musim panas ini Masa depan, Mohamed Salah di Anvil telah menjadi bahan spekulasi Dengan laporan di media Perancis yang mengeklaim bahwa PSG tertarik untuk mendapatkan jasanya Presiden Nasr Al-Khilaifi bahkan telah bertemu dengan Salah di Maroko Buat mencapai kesepakatan dan meyakinkannya untuk pindah Namun, agen Salah Rami Abbas Issa Dengan tegas membantah laporan tersebut dengan menulis di Twitter Tidak, dia tidak melakukannya, itulah cerita singkatnya Enzo Fernandes sering diminta mengisi peran gelendang bertahan pada musim perdanaannya di Chelsea Sayangnya, kehadiran Enzo belum bisa berdampak banyak Khususnya di Liga Inggris 2022-2023 lalu Enzo pun kini bersiap untuk membayar performa kurang maksimalnya pada musim 2023-2024 mendatang Namun, di musim depan ia menginginkan bermain lebih ke depan dan bakal berbicara kepada Mauricio Pochettino Yang menjabat sebagai pelatih anjar The Blues Arsenal nyaris menjadi juara Liga Inggris 2022-2023 The Gunners gagal mengangkat trofi usai di salib Manchester City di pekan-pekan terakhir Arsenal tercatat memimpin kelas main selama 27 pekan Namun, di kelas main akhir Liga Inggris Arsenal hanya menjadi runner-up dengan 84 poin kalah 5 poin dari Manchester City Kegagalan Arsenal itu rupanya membuat Martin Odegaard sedih betul Kapten Meriam London itu bahkan tak mau mengingatnya lagi Jude Bellingham gabung Madrid dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas ini Pemain tim Nas Inggris itu dikontrak sampai tahun 2029 Merekrut Bellingham jadi salah satu langkah Madrid untuk regenerasi lini tengahnya Madrid dan Cruz sudah tidak mudah lagi Mendapat kesempatan untuk berada satu tim dengan dua gelandang berpengalaman Bellingham tidak akan menyanyiakannya Dia siap menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari seniornya itu Penampilan Jesus Navas pada laga tim Nas Spanyol versus Italia di semifinal UEFA National League Membawanya ke sebuah rekor baru Fullback Sevilla tersebut kini tercatat sebagai pemain tertua yang pernah bermain untuk tim Matador Dikutip futbol Espana Navas jadi pemain tertua yang pernah main untuk tim Matador pada usia 37 tahun 206 hari Dia mengalahkan rekor Anthony Ramalets di usia 36 tahun 349 hari yang dibuat tahun 1961 Kuntrak gelandang Borussia Dortmund Amerika di Signal Iduna Park hanya tersisa hingga Juni tahun 2024 mendatang Laman Sport One mengaklaim jika Dortmund siap menjualkan ke tim lain Di bursa transfer musim panas ini andai ia tak ingin menaikkan kontrak baru Dortmund enggan kehilangan salah satu asetnya secara gratis di akhir musim mendatang Meski berambisi melepaskan Di borusan bakal memiliki masalah Pasalnya gaji pemain berdarah Turki hampir mencapai 10 juta euro per musim Chris Smalling masih akan memperkuat AS Roma dalam 2 tahun ke depan Smalling memperpanjang kontraknya di Roma sampai tahun 2025 Di sepanjang musim 2022-2023 Smalling masih mendapat kepercayaan dari Jose Mourinho untuk mengisi lini pertahanan Roma Back berusia 33 tahun itu bermain selama lebih dari 4.000 menit di sepanjang musim lalu Smalling mengaku tak sulit memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Roma Dukungan fans membuat Smalling betah di kubu ibu kota Italia itu Napoli secara resmi mengumumkan telah mempermanenkan pemain pinjamannya Giovanni Simeone Yang berasal dari Helas Verona Simeone dihadiahi kontrak dengan durasi 3 tahun sampai tahun 2026 Dan juga opsi perpanjangan 1 tahun berkat penampilan apiknya membawa Partenopei meraih skudreto Adapun, dari harga sang pemain dari laman resminya Napoli tidak menyebutkan Namun menurut Fabrizio Romano, sang striker dipermanenkan dengan biaya 12 juta euro Brickton telah membuka pembicaraan dengan Chelsea tentang kepindahan untuk menandatangani Galeher Dan mereka berharap dapat menyelesaikan transfer permanen menjelang musim 2023-2024 Menurut 19 Min, menambahkan bahwa Sikles memandang Galeher sebagai prospek untuk mewakili tim asuhan Roberto De Zerbi di Liga Eropa Selain itu, The Sikles memiliki penuang kuat untuk memenangkan perlombaan merekrut Galeher Karena mereka akan bermain di kompetisi Eropa musim depan Sassuolo terancam kehilangan Davide Fratesi yang kemungkinan besar pergi Dan kabarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan salah satu tim Italia Akan tetapi, berita ini dibantah CEO Sassuolo Giovanni Carnevali Ia menyatakan belum ada perkembangan apapun soal situasi sang gelandang Ia menyebut ada klub yang melakukan kontak, termasuk dari Inggris Tapi Davide Fratesi sudah menegaskan enggan pergi ke Premier League Dan ini sangat disesalkan Carnevali Real Madrid coba mendatangkan penyerang tengah yang merupakan mantan produk Akademi Madrid Yaitu Joselu yang saat ini bermain di Espanyol Usianya tidak lagi muda, yakni 33 tahun Tetapi Joselu dalam kondisi bagus dari sisi personal karena musim lalu mencetak 16 gol di La Liga Ada catatan menarik dalam klausul Joselu di Espanyol Ia bisa pergi dengan status pemain pinjaman jika klubnya degradasi dan gajinya diurus oleh klub peminjam Usai absen lebih dari setahun Penyerang Manchester United Mason Greenwood resmi kembali ke squad Setan Merah Namanya tercantum dalam daftar pemain Manchester United untuk musim depan Pada laman resmi mereka, Manchester United tidak menjelaskan secara rinci Deskripsi bahwa mereka mempertahankan Greenwood Namun namanya tercantum jelas pada daftar tersebut Pelatih Manchester United Eric Ten Hag memang pernah memberi sinyal dirinya masih membutuhkan Greenwood Chelsea sudah mencapai kesepakatan verbal soal kontrak dengan Caicedo Namun jalan Chelsea mendapatkan Caicedo tidaklah mudah karena Brickton dipastikan akan memasang harga tinggi Melihat kemampuan Caicedo di lini tengah, maka Brickton memperkirakan setidaknya mereka harus mendapatkan nominal 100 juta ponsterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah Itu belum termasuk bonus yang akan didapatkan Caicedo Kalaupun Chelsea mau mencicil pembayaran Caicedo, maka mereka harus membayar besar di depan Sejumlah nama sudah masuk dalam daftar belanja Liverpool dan salah satunya adalah Caicedo Nakamura The Reds kepincu dengan penampilan Caicedo Nakamura yang tampil impresif bersama Las Memperkuat tim kasta teratas Liga Austria Nakamura berhasil mencetak 14 gol dan mengelola 7 asis sepanjang musim lalu Untuk mendapatkan Caicedo Nakamura, kubu Liverpool pun tak harus mengeluarkan banyak dana lantaran bintang asal Jepang ini berstatus bebas transfer Polandia vs Jerman tersaji di FIFA Match Day di National Stadium, Warsaw Kedua tim tampil menyerang sejak menit pertama, kebuntuan pecah memasuki menit ke-31 Polandia berhasil mencetak gol lebih dulu Jakob Kiwar menanduk masuk bola umpan Sebastian Simanski Tim tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum Jerman tak kuasa menembus penjagaan sesni dan barisan pertahanan lawan Hingga peluit panjang berbunyi, Polandia menang 1-0 Francis bertanding ke Estadio D'Algarvi Pada lanjutan kualifikasi Euro tahun 2024 Tim tamu unggul saat pertandingan baru berjalan 3 menit via Olivier Giroud Skor kembali berubah di akhir bebak pertama Setelah wasit menghadiahkan penalti Kylian Mbappe sukses menceploskan bola ke dalam gawang Francis kembali mencetak gol pada menit ke-78 Kali ini dari gol bunuh diri Setelah umpan silang mengenai Ayman Muelli Dan masuk ke gawangnya sendiri Francis menang 3-0 Kualifikasi Piala Eropa 2024 Group C mempertandingkan Malta vs Inggris Inggris berhasil membuka skor lewat gol bunuh diri Fernando Apop Tim tamu mengadakan keunggulan pada menit ke-28 Kali ini giliran tren Alexander-Arnold yang menurahkan namanya di papan skor Inggris mendapat hadiah 12 pas 2 menit berselang Dan ingin sukses menyerangkan bola ke gawang Malta Inggris mendapat hadiah penalti ke-2 pada menit ke-83 Kali ini giliran Kalung Wilson yang bikin gol Skor 4-0 untuk Inggris bertahan hingga peluid panjang berbunyi Brickten langsung bergerak cepat mencari gelendang tengah baru De Sikles meresmikan kedatangan suksesornya dalam sosok Mahmud Dahud Dahud diangkut ke Stadion Amek dengan status free transfer dari Borussia Dortmund Gelendang berpaspor Jerman itu diikat dengan kontrak berdonasi 4 tahun Pelatih Brickten Roberto de Serbi sangat senang dengan kedatangan Dahud Ia mengaku sudah sangat lama mengagumi Dahud Sumbangan 1 gol Herikin sudah cukup menempatkan namanya di daftar pemain pertama Dalam sejarah tim nasional Inggris yang mencetak 50 gol dalam pertandingan kompetitif Sejauh ini Kapten Tottenham Hotspur itu sudah membukukan 56 gol dalam 83 pertandingan bersama Inggris Statistik Skwaka menyebut jika Kapten Tottenham Hotspur itu mencetak lebih banyak gol internasional ketimbang Romario 55 dan Kazuyoshi Miura 55 Setelah proses yang cukup panjang Saliba akan bertahan di Arsenal Sangbek sudah sepakat memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027 Dalam kontraknya ada opsi perpanjangan hingga tahun 2028 mendatang Detail kontraknya juga dilaporkan sudah beres Jadi dalam beberapa hari ke depan Arsenal dikabarkan akan mengumumkan perpanjangan kontrak Sangbek Sejak awal Arsenal memang tidak punya niatan untuk menjual Saliba Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano Mengungkapkan bahwa bek andalan Napoli Kim Minjai Hampir menyetujui kesepakatan pribadi dengan Bayern München terkait rencana transfer di musim panas tahun ini Menurut Fabrizio Bayern München akan mengaktifkan klausul pelepasan Kim Minjai bersama Napoli Yang akan aktif selama 15 hari pertama di bulan Juli tahun 2023 Bayern ingin mendatangkan Kim karena mereka berpotensi untuk kehilangan Lucas Hernandez Yang terus dikaitkan dengan PSG Liga Inggris 2023-2024 dibuka dengan Laga Community Shield Pertandingan ini mempertemukan kampiun Premier League dengan jawara Piala FA Manchester City akan tanding di Community Shield 2023 dengan status juara Premier League dan Piala FA Lawan yang ditunjuk adalah Arsenal selaku runner-up Liga Inggris Laga Community Shield antara Manchester City versus Arsenal dijadwalkan pada Minggu 6 Agustus tahun 2023 Stadion Wembley di London menjadi arena pertandingannya Arsenal memangkas skuadnya jelang menyambut musim 2023-2024 The Gunners resmi melepas 13 pemain yang terbesar di beberapa kelompok tim Di antara pemain yang dilepas tentu ada yang berasal dari skuad inti Salah satunya adalah Ainsley Matliners yang musim lalu dipinjamkan ke Southampton Kabar itu diumumkan di situs resmi klub Kemudian beberapa pemain yang dilepas berasal dari tim U21 dan U18 Berikut daftar pemain yang dilepas Arsenal Chelsea akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada tim W Bakayoko Setelah serangkaian masa peminjaman yang mengecewakan Bakayoko hanya mencatatkan 3 penampilan di Serie A untuk Milan musim lalu Dan kini telah dilepas di The Blues Mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemain asal Perancis Yang berhasil memenangkan Biala FA dalam satu musim bermain secara reguler untuk klub Meskipun ia kemungkinan akan menjadi salah satu rekrutan terburuk yang pernah dimiliki klub Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe